Nah kenapa Mialo ya ini nih, saya lebih memilih Mialo karena tampilannya dia lebih klasik aja sih Launcher pasti Oke teman-teman, jadi langsung aja di vlog ini kita bakalan langsung pasang wheelset Mialo Bikes yang kemarin udah kita unboxing dan kita review sebentar buat dipasang di elemen troi kuning ini, jadi sebelumnya ini adalah wheelset tifun teman-teman Nah ini, sorry kemarin saya bilang kalau ini di anodes jadi warnanya jadi kayak gini, itu salah Jadi yang bener ini adalah wheelset tifun, sekarang harganya udah 1 jutaan Nanti bakal dilelang, kalau misalnya mau gercep silahkan update di facebooknya elemen troi Indonesia Atau langsung calling Mas Heri di IG nya bos, langsung aja kimas, yuk gas pol Oke langkah pertama, bisa minta tolong dijelasin juga biar nanti barang kali teman-teman pengen ngebuka bisa jadi referensi mau ini, kita lepas dulu quick release nya Kita lepas banyak Ini Squall B Kojak juga enggak? Ini Squall B1 Squall B1 Nah, tapi kelasnya sama-sama kojak? Atau gimana? Ada yang sama, ada yang beda, kojak itu pun ada yang wire, ada yang kevlar Nah kalau ini, ini kevlar Keunggulahnya kevlar, dia lebih lentur Jadi pemasangan tuh, mudah Harganya sama mas, kayak kojak? Atau lebih murah? Dia lebih mahal Oke, ini adalah ban dari Squall B1 Jadi beda sama kojak, karena dia lebih lentur teman-teman Bentar ya, Mas Heri lagi ngambil tool lagi Kita sub dulu sebentar ini, wheelset tipu nya Ini wheelset tipu nya seperti ini Oke, sampun nih Lanjut mali ya Nah, terus kita lepas Ini Rotor Ini rotor bawaan atau beli? Ini rotor bawaannya Troy Oh, memang dari sononya ya? Ya Nah, kirain ini Raze, ada juga yang punya Ini bawaannya brake, brake to work Memang rata-rata 6 ya lubangnya? Ya, 6 Motor Nah, kalau yang di sepeda satunya, depan memang saya nggak pakai Karena satu aja cukup Nah, karena ini yang pakai nanti istri Jadi, saya pakai depan belakang Biar lebih safety Safety first Tapi, tidak menyarankan untuk Ini ya Brake Mekanik Kalau untuk belakang doang Karena Butuh responsif Sebenarnya kita sering pakai rem depan apa belakang sih? Kalau sudah lipat Feeling sih Feeling Kalau saya sih lebih sering belakang Karena takutnya Beban-beban kita kan di atas Kalau kita pakai rem depan itu Ada kecenderungan terjungkal Malik Malik Jumpalikan Tiba-tiba kalau pas Ngebut Ngebut Kaget gitu Akan mudah terjungkal gitu Ya nggak lah ya Aman Semoga aman ya Itu langsung Rotornya langsung fix ke Mialo nya mas? Ya Oh, dari sana desainnya gitu PNP Plug and Play Yes Sudah PNP Ini kita pakai kunci bintang normalnya ya Jadi L bintang Dia pakai L bintang Jadi kalau Mau ngepengkel di rumah Paling tidak kunci-kunci Dasarnya adalah Kunci L Itu harus ada Kunci BB Kunci Apa? Sprocket Belakang Karena kalau kita kepengkel Sudah lumayan tuh Biayanya Jadi Kalau menurut saya Mending invest Alat Karena bisa dipakai berulang kali Buat yang modal pas-pasal Jiwa sosialita Kita Gak masalah Pelan-pelan ya Bus ya Ya guys ya Puji Tuhan Yang main kesini Juga banyak untuk yang setting Jadi kepakai juga Jadi kita juga menembar kebaikan Jadi keberkahannya banyak Sekarang kita tinggal pasang band-nya lagi Sekarang kita tinggal pasang band-nya lagi Ini tuh ya Enggak Karena itu tadi Keunggulannya kevlar gitu Jadi Kalau kevlar tuh Gak usah pake Toolnya Itu udah bisa Ini tinggal kita rapiin aja Biar 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 tulisannya ini Mialo ini Paling gak jajar ini Tidak terlalu Terlihat Tidak terlalu banyak Ornamen gitu Hanya satu Jadi bisa jajarin Iya Kita jajarin aja Ini mak Biar Sok-sok ekstetik Emang Sekstetik kok gak apa-apa Ini jok Andornya kayaknya Oh Oke Kita pasang pentil Nah ini juga harus punya nih Kalau kita pake ini Nah ini juga salah satu keunggulannya Mialo Yang saya suka adalah Dia tidak pake yang Apa ya namanya ya Yang panjang Yang panjang Yang kecil panjang Dia gak pake yang itu Sorry Saya nyebutnya Lupa Dia Tapi pake standar Yang diameternya standar Pentilnya Jadi Ketika kita go west Atau Apa ada kendala di jalan Kita gak perlu bawa ini nih Dock Nah ini docknya Untuk pentil yang kecil Ini agak ribet sih Barangnya kecil tapi Susah Sangat berfungsi gitu Oke Baca Terus kita isi Angin Tapi gak usah terlalu Gitu Gak usah terlalu Banyak gitu Hanya untuk Yang penting Posisi banyak Sudah bener Kalau teman-teman Penasaran sama pompa ini Ini Pompanya Melayanya wheel up Di tokopedia Harganya 60 ribuan Jadi ini berfungsi banget Dan gak mahal-mahal Tuh Ini sudah Eh sorry Ini disini aja ya Oke Ini Sudah Itu yang Depan Oke Bye Oke teman-teman Seperti inilah Jadi tadi Yang masuknya Masjari itu adalah Ditulisan Mia Lubbeck Ini memang Dijajarin sama Soal Bawannya Terusannya Biar terkesan Gak terlalu rame Palatnya Jadi Ini cepet banget Gak sampai 10 menit Sudah jadi Ini kita pasang dulu Karena Untuk menyangga Bagian depan Oke Oke Finish Sudah Sudah Tinggal nanti Setting Di rotornya aja Karena kan ini posisinya Berubah ya Dari Dudukan rotor Yang sebelumnya Ke rotor Yang Mialo ini Dia pasti berubah Jadi kita harus setting Nanti Ini Kalipernya Agar dia Tidak seret Karena kondisinya Sekarang seret Oh iya Sedikit seret Oke Sekarang bagian belakang Sinisinya nanti ya Oke Seperti itu Dan untuk Palat depannya Looks like Seperti ini Ini buat teman-teman Yang pengen nanti Wheel set Mialo Bikes Ini seperti ini Dapatnya Harga Rp 1.800.000 Dan Untuk Tipenya sendiri Ada dua Mialo Bikes itu Ada wheel set Yang untuk Disc brake Sama V-brake Kalau ini untuk Disc brake Nah V-brake nya itu Lebih murah harganya Kalau V-brake Dia pakai Penjepit Disininya Jadi Dia pakai Disc brake Ini Kita pakai Kaliper Jadi sistemnya Jepit Ke peletnya ini Seperti yang sudah Saya bahas Di Sepeda Yang FN Hungus Yang kuning itu Silahkan Mampir disana Karena disana Mialo nya Pakai yang Sistem pengereman Brick set V-brake Oke teman-teman Terima kasih Jadi seperti inilah Penamakannya Jadi Barangkali teman-teman Punya toy Dan main ganti Wheel set Mialo Bikes Warna silver Bisa dibayangin lah Seperti ini Oke Terima kasih banyak ya See you in next video Terima kasih banyak Dadah Selamat menikmati